Mengawali berita pada malam hari ini, PT Kereta Api Indonesia Persero memberikan potongan harga tiket kereta api jarak jauh kepada wartawan, lansia, legion veteran RI, dan TNI Polri. Penetapan potongan harga tiket tersebut sesuai dengan besaran dan ketentuan reduksi yang beragam, serta sebagai wujud apresiasi KAI kepada pelanggan kereta api yang menjadikannya sebagai moda transportasi andalan. KAI Daub 8 Surabaya menetapkan hak reduksi atau potongan harga tiket kereta api jarak jauh kepada wartawan, lansia, legion veteran RI, hingga TNI Polri. Bagi calon penumpang yang hendak memanfaatkan tarif reduksi tersebut, harus melakukan registrasi di customer service stasiun yang tersedia, dengan membawa bukti identitas asli yang masih berlaku. Bagi lansia, dokumen yang harus ditunjukkan adalah KTP asli dari calon pelanggan. Registrasi dapat diwakilkan dengan syarat tambahan, yaitu membawa pas foto terbaru pelanggan yang akan didaftarkan. Registrasi dilakukan paling lambat 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta. Registrasi tersebut cukup dilakukan sekali hingga berakhirnya masa reduksi pelanggan yang bersangkutan. Hak reduksi atau potongan tiket kereta api jarak jauh sebagai wujud apresiasi PTKI pada pelanggan kereta api yang menjadikan kereta api sebagai moda transportasi ketika beraktivitas. Pelanggan yang berhak mendapatkan tarif reduksi adalah lansia dengan usia 60 tahun ke atas, anggota dari Legiun Federal Republik Indonesia, anggota TNI Polri dan wartawan dengan besaran dan ketentuan reduksi sesuai dengan aturan dan beragam pastinya. Bagi calon pelanggan yang mendapatkan tarif reduksi tersebut, diharuskan untuk melakukan registrasi di customer service stasiun yang tercedera di 28 antara lain di stasiun Surabaya Wubeng, stasiun Pasar Turi, stasiun Malang, Monokromo, Hujud Negoro dan juga stasiun Mojokerto. Dengan adanya tarif reduksi, KAI tetap mengutamakan penerapan protokol kesehatan. Para pelanggan dihimbau selalu disiplin dalam protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, hingga physical distancing.